Baik, selamat malam, saya Ale, Pasaka, Upasika, semuanya. Kita masuk di kelas yang ke-8, di bab ke-7 ini, seharusnya kelas sudah memasuki bagian akhir, semoga tiga kali atau dua kali kelas lagi bisa diselesaikan. Kemudian, bagian ini kita akan masuk ke koleksi yang baru, yaitu bodi pakiyak sanggahak. Sanggahak itu kita sering terjemahkan menjadi ringkasan saja, kumpulan bisa. Bodi pakiyak itu terdiri dari, bisa dipecah menjadi tiga kata, bodi plus pakak, pakak plus iak-iak itu saya tadi baru saja mencari, iak itu apa. Kalau saya tidak salah, iak ini termasuk tadi, kalau dalam grammar itu, yang berarti, kalau saya tidak salah ya, berarti menunjukkan posisi. Nah, pakak itu sisi bisa, sayap bisa, makanya Ajantanisaro dari Amerika menerjemahkan bodi pakiyak sebagai the wing of enlightenment, sayap yang menjadi milik pencerahan gitu. Tapi, saya mencoba menerjemahkannya bodi plus pakak, bodi itu pencerahan, pakak itu vaksi juga bisa, vaksi itu tapi kayak kelompok gitu ya, kelompok atau sisi ya. Boleh sisi, boleh vaksi atau kelompok ya, iak itu tadi, harusnya itu tadi tak dalam grammar kalau saya tidak salah yang menunjukkan tempat. Berarti ini adalah dama-dama yang ada di tempat di sisi pencerahan. Kira-kira begitu ya, kita belum ketemu penerjemahannya yang bagus ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah menjadi buku, saya sudah bisa menemukannya ya. Jadi untuk sementara, Anda sekarang berkenalan lagi dengan satu terminologi yang sangat penting. Sering ikuti saya bodi pakiyak, sering disebut sebagai bodi pakiyak dama, ya. Jadi dama-dama yang berada di sisi pencerahan, dama-dama yang berada di kelompok vaksi pencerahan, ya. Atau kalau mengikuti tadi, the wings of enlightenment, berarti dama-dama yang menjadi milik pencerahan, gitu kira-kira begitu. Menjadi milik atau berada di sayap pencerahan, gitu ya. Artinya adalah bahwa inilah dama-dama yang harus dikembangkan kalau Anda ingin mencapai pencerahan. Bahkan ada yang mengatakan inilah sesungguhnya inti sari ajaran Buddha. Seperti yang nanti akan Anda temui, bodi pakiyak dama atau bodi pakiyak ini terdiri dari 37 dama. Kalau Anda total nanti jumlahnya itu 37 dama, ya. Jadi itu informasi tentang ringkasan tentang hal-hal atau dama-dama yang menjadi vaksi atau yang berada di sisi pencerahan, gitu ya. Maaf, saya belum bisa menerjemahkan secara baku. Tapi artinya kira-kira begitu. Kalau dianalisis katanya bodi plus pakak plus iya. Iya itu seharusnya menjadi petunjuk berada di tempat, gitu. Jadi dama-dama yang berada di tempat atau di sisi pencerahan, gitu ya. Nah, ini adalah dama yang sangat penting dan termasuk topik yang sangat besar di dalam ajaran Buddha, karena mencakup tentang apa saja sih yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa mencapai pencerahan, gitu ya. Ikuti saya, dibaca di layar. Bodi pakiyak sanggaha. Bodi pakiyak sanggaha. Cataro satipadhana. Cataro satipadhana. Cataro satipadhana itu berarti empat satipadhana. Anda sudah pernah belajar itu kan, empat satipadhana kan. Yang pertama adalah kaya nupasana satipadhana. Yang kedua adalah wedana nupasana satipadhana. Cita nupasana satipadhana. Dama nupasana satipadhana. Inilah empat satipadhana. Jadi yang menjadi kelompok yang pertama dari dama-dama yang berada di sisi pencerahan, ya. Adalah empat satipadhana. Saya sudah berceramah hampir keseluruhan, ya. Mungkin 70 persen, 80 persen dari satipadhana. Di Youtube ada, Anda boleh dengarkan apa itu definisi sati, definisi padhana. Saya sudah berikan sesuai dengan kitab komentar dan subkomentarnya, ya. Jadi lihat, ada empat perenungan di sini. Yang pertama adalah kaya nupasana, perenungan terhadap tubuh. Yang kedua wedana. Yang ketiga cita. Yang keempat, dama nupasana. Ini terjemahannya, mohon PIC. Di dalam ringkasan tentang kelompok pencerahan, terdapat empat fondasi perhatian penuh, yaitu fondasi perhatian penuh melalui pengamatan terhadap tubuh, fondasi perhatian penuh melalui pengamatan terhadap perasaan-perasaan, fondasi perhatian penuh melalui pengamatan terhadap kesadaran, dan fondasi perhatian penuh melalui pengamatan terhadap objek-objek mental. Ya, jadi sebenarnya ini fondasi perhatian penuh, ya. Sati padhana diterjemahkan jadi fondasi perhatian penuh. Tapi sebenarnya harusnya saya mempunyai terjemahan yang lebih bagus, tadi baru saja saya perbaiki. Di mana ya. Jadi fondasi yang dinamakan sati padhana. Jadi artinya sati padhana itu ya sati itu sendiri yang jadi padhana. Sati yang berdiri dengan kokoh. Mirip seperti fondasi. Itu salah satu terjemahan yang ditawarkan kan di kelas mahasati padhana suta. Sudah kita bahas cukup panjang lebar ya. Nah, jadi kembali lagi di dalam ringkasan tentang kelompok pencerahan terdapat empat fondasi perhatian penuh, yaitu tadi Kaya Anupasana, apa saja ingat enggak? Kaya Anupasana, kemudian. Cita Anupasana. Cita Anupasana. Iya, bagus ya. Penjelasannya, yang dimaksud dengan fondasi adalah sesuatu yang berdiri kokoh, seperti fondasi bangunan ini kan ya. Artinya adalah fondasi tersebut ada di dalam tubuh dan lain-lain ya. Sebagai objeknya, artinya tubuh, kaya, wedana, perasaan, cita, dan dhamma itu adalah objek untuk mengembangkan sati. Setelah memasukinya dengan pengambilan objek-objek tersebut sebagai tidak indah dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan bahwa sebenarnya empat perenungan ya, perenungan terhadap tubuh itu berkaitan dengan untuk menghancurkan distorsi persepsi tentang bahwa tubuh ini indah kan. Ya, masih ingat enggak ceramah yang di Mahasati Padana Suta. Kalau wedana-nupasana itu berkaitan dengan apa? Untuk menghancurkan distorsi persepsi yang menganggap wedana itu kebahagiaan, supaya kita Anda tidak terlalu mendewa-dewakan kebahagiaan kan. Ya, dengan merenungkan wedana Anda tahu bahwa wedana itu sesuatu yang fleeting, yang senantiasa berubah dengan cepat sekali. Sehingga menghancurkan persepsi yang salah bahwa kehidupan ini penuh dengan suka. Itu ya, kalau cita-nupasana itu berarti untuk menghancurkan distorsi persepsi bahwa cita ini kekal, bahwa Anda itu hidup kekal. Kalau dhamma-nupasana untuk menghancurkan distorsi persepsi yang menganggap bahwa dhamma-dhamma ini adalah atta, diri atau roh. Ya, itu yang dimaksud di sini tidak indah dan lain-lain. Jadi Anda harus mulai mengenali bahasa atta, kata, komentar dan subkomentar. Kalau ada kata tidak indah dan lain-lain itu biasanya ini satu term. Ya, satu term yang misalkan anicca dan lain-lain Anda tahu berarti anicca, duga, dan anatta. Misalkan pikiran benar dan lain-lain Anda tahu berarti ini pandangan benar dan lain-lain berarti ini pandangan benar, pikiran benar, sama wayama, sama sati, sama samadhi gitu. Sampai ke sama samadhi ya. Jalan mulia beruncur delapan. Itu maksudnya, ya saya rasa Anda tidak sulit untuk memahami ini. Kemudian fondasi, nah ini dia terjemahan baru saya. Seharusnya satipat hana itu senantiasa berubah ya. Makanya saya katakan bab tujuh ini bab yang mudah sebenarnya. Tetapi ternyata buat saya adalah bab yang paling sulit untuk menerjemahkannya. Karena berisi banyak terminologi yang harus saya terjemahkan secara akurat. Sehingga saya kadang itu berubah-rubah terus gitu. Ya, tidak mudah sebenarnya untuk menerjemahkan terminologi-terminologi ini kalau mau akurat ya. Tidak mudah, membutuhkan banyak pertimbangan dan pengetahuan yang komprehensif gitu. Jadi satipat hana itu kayaknya ini terjemahan yang agak lebih bagus. Fondasi yang dinamakan perhatian penuh. Jadi perhatian penuh itulah yang disebut fondasi gitu maksudnya. Seperti kita di pelajaran yang lalu kan, satdindriya. Indriya yang dinamakan sada gitu kan. Bahwa sada itu sendiri yang berfungsi sebagai indriya. Nah kira-kira ini hampir sama sih. Ya jadi fondasi yang dinamakan perhatian penuh. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya menjadi foundation of mindfulness. Agak-agak rancu. Foundation of mindfulness itu bisa diartikan fondasi miliknya. Mindfulness. Miliknya mindfulness. Berarti fondasi dan mindfulnessnya dan satinya dua hal yang berbeda. Padahal ini satu hal yang sama loh. Bahwa sati itu yang disebut fondasi. Kenapa sati disebut fondasi? Karena satinya kokoh. Satinya kokoh gitu ya. Mari kita lihat penjelasan dari Wibawini 3. Satipat hana atau fondasi yang dinamakan perhatian penuh. Itu terjemahan yang agak bagus saya rasa. Adalah fondasi yang tidak lain adalah perhatian penuh itu sendiri. Jadi jangan dibedakan fondasi dan perhatian penuh ya. Perhatian penuh itulah fondasi. Akan tetapi fondasi tersebut ada empat macam berdasarkan pengambilan objek sebagai kejijikan, penderitaan, tidak kekal, dan bukan roh di dalam tubuh perasaan, kesadaran, dan damak. Ini jadi empat perenungan itu sebenarnya adalah juga untuk menghancurkan tadi lah. Distorsi yang sudah saya katakan tadi kan ya. Bahwa tubuh ini sebenarnya menjijikan. Kalau Anda berpikir bahwa tubuh ini indah dengan perenungan terhadap tubuh, maka persepsi itu akan hancur. Karena tubuh ini ternyata menjijikan. Kemudian perenungan yang kedua perasaan. Itu bahwa kalau kita merenung, bermeditasi, dan mengamati perasaan, memang persepsi kita tentang duka itu kuat sekali. Bahwa, makanya saya sering mengatakan kan bahkan sukawedana pun duka. Ya, persepsi itu akan kuat sekali. Ya, pada saat konsentrasi dan sati Anda itu sudah berkembang penuh, Anda bisa melihat bahwa semuanya hanya muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, semuanya gitu. Bergerak cepat sekali gitu. Sehingga pelan-pelan kebijaksanaan Anda akan berkembang. Lalu di mana itu kebahagiaannya? Ya, kalau semuanya muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, enggak ada yang bisa bertahan. Bahkan dua momen bertahan selama dua sub-momen kesadaran, dua momen kesadaran saja enggak bisa. Cepat sekali ya, berubah terus. Makanya dengan mengamati perasaan terus-menerus seperti itu, persepsi tentang duka menjadi menguat. Kemudian kesadaran menguatkan persepsi tentang anicca, ketidakkekalan, dama menguatkan persepsi tentang anata. Bukan roh atau bukan diri gitu. Nah, jadi kembali lagi, sati padhana bisa kita artikan dengan demikian sebagai sati yang kuat dan kukuh seperti fondasi. Di mahasati padhana suta Anda bisa kembali dengarkan atau kalau ingin mempersingkat mungkin slide-nya kan saya ada di website kan. Saya rasa saya muat itu di website DBS slide mahasati padhana suta. Anda boleh download, pelajari lagi di sana gitu. Memang kelas-kelas dari DBS ini kayak kita sekolah dulu ya. Anda mendengarkan penjelasan dari saya, kemudian Anda di rumah harus eksplor sendiri lagi. Karena pertemuan satu jam ini kan tidak cukup sebenarnya untuk menjelaskan secara memuaskan. Dan berdasarkan penanggalan persepsi yang terdistorsi tentang mereka sebagai tubuh, sebagai sesuatu yang indah, perasaan sebagai kebahagiaan dan seterusnya, seperti yang tadi sudah saya katakan. Itulah mengapa dikatakan sebagai empat fondasi. Nah ini juga nih. Empat fondasi yang dinamakan perhatian penuh harusnya ya. Kembali lagi ya. Untuknya diganti ya harusnya ya. Empat fondasi yang dinamakan perhatian penuh. Tubuh yang dimaksud di sini kaya nupasana, tubuh di sini adalah tubuh jasmani. Itu definisinya adalah sebagai tempat gudang penyimpanan untuk damak-damak yang menjijikan. Seperti rambut kepala ya. Kesalo, mana, kadhan, tataco, naru, dan seterusnya gitu ya. Atau tubuh sebagai kumpulan nafas masuk dan nafas keluar. Saya juga sudah bahas ini di Satipadhanak Suta, di Mahasatipadhanak Suta di hari Minggu itu. Asasak-pasasak kaya gitu kan. Jadi ada dua pengertian tubuh di sini yaitu tubuh sebagai tubuh jasmani yang menjadi tempat dari pendamak-damak yang menjijikan. Atau tubuh sebagai kumpulan nafas masuk dan nafas keluar. Pengamatan terhadap tubuh ya, kaya nufasana, itu definisinya atau penjelasannya adalah pengamatan dan pengingatan. Karena berkaitan dengan sati kan, mengingatkan ya, terhadap tubuh melalui cara meditasi persiapan atau wipasana. Jadi ini berkaitan dengan meditasi wipasana. Meditasi wipasana yang di awal, yang sedang mau dikembangkan terus. Pengamatan terhadap perasaan atau bahasa palinya wipasana adalah pengamatan berdasarkan pada perasaan-perasaan sebagai duka-duka, wiparinama duka, dan sangkara duka. Saya sudah jelaskan ini di anak-anak-anak-suta kan. Ada tiga jenis duka, tiga definisi duka atau tiga jenis. Duka, duka itu ordinary duka, yaitu duka kesakitan biasa, yang normal itu, sakit. Wiparinama duka, itu adalah duka yang dikondisikan oleh wiparinama. Wiparinama itu perubahan. Karena perubahan, maka itulah duka. Senantiasa berubah, makanya itulah duka. Kenapa suka disebut duka? Karena begitu suka berubah, sukanya pasti hilang lagi. Cepat atau lambat hilang. Kalaupun muncul suka yang baru, cepat atau lambat akan berganti duka. Maka disebut duka. Duka yang disebabkan karena perubahan. Sangkara duka. Duka yang ada di dalam sangkara. Sangkara itu formasi-formasi bahasanya. Jadi sangkara ini juga big terms. Terminologi besar. Ada bermacam makna dari sangkara. Kalau di sini sangkara itu bermakna formasi-formasi. Formasi-formasi apa? Formasi tubuh jasmani dan formasi batin. Formasi nama, formasi rupa. Formasi mental, formasi tubuh jasmani. Tapi kalau sangkara kanda, itu lebih bagus diterjemahkan. Jadi formasi-formasi kehendak. Cetana. Formasi-formasinya cetana. Atau yang disertai dengan kehendak. Formasi yang dengan kehendak. Bersama dengan kehendak. Atau formasinya kehendak. Jadi kehendak cetananya berformasi dengan cetasika yang lain. Jadi Anda kan sudah mulai bisa kan menganalisis panca kanda kan. Rupa kanda adalah 28 rupa. Wedana kanda? Wedana cetasika. Sanya kanda? Sanya cetasika. Sangkara kanda? 50 cetasika ketikuluk. Kecuali wedana dan sanya. Berarti Anda 52 dikurangi wedana dan sanya. Berarti 50 cetasika. Inilah yang membentuk formasi kehendak. Kalau misalkan kehendak itu muncul di maha kusala yang pertama, maka dia membentuk formasi bisa 33-34. Itu formasinya misalkan dengan cetasika-cetasika yang lain. Dan juga dengan cita itu sendiri. Ya tapi cita kan masuk di dalam winyana kanda. Ya cita itu winyana kanda. Anda masih ingat kenapa disebut kanda? Agregat. Ya disebut agregat. Tadi kajang habisan nyuhid. Setelah mengambil dan meletakkan, mengumpulkannya ke dalam satu tempat. Berbagai macam dhamma yang berasal dari Atita, Nagata, Pacupana, Ajata, Wabahidawa, Olarikawa, Sukumawa, Hinawa, Panitawa, Yang Dure, Santikewa. Yang masa lalu, masa depan, masa sekarang. Ya Atita, Nagata, Pacupana, Ajata internal, eksternal, dan seterusnya kan. Sebelas kan. Dari sebelas klasifikasi dhamma ini, Sebelas dhamma yang sama sebenarnya. Kalau wedana kanda, Berarti wedana dari sebelas tempat ini, Dikumpulkan jadi satu, Masukkan keranjang, Kira-kira itulah yang disebut agregat. Jadi wedana dari sebelas kategori. Sahnya kanda juga sahnya dari sebelas kategori. Nah, di dalam sangkara kanda, Sangkara tidak bisa kita terjemahkan Jadi agregat formasi-formasi. Lebih tepat diterjemahkan Jadi agregat formasi-formasi Yang disertai dengan kehendak Atau agregat Formasi-formasi kehendak. Nah, itu juga bagus. Tapi ada lagi, Anda sering mengucapkan Sabe, sangkara, anija. Apa itu? Segala, Semua yang terkondisi adalah anija. Beda lagi ya. Berarti ada, Paling tidak ada tiga makna Anda yang sudah ketahui kan. Kalau awija pacaya sangkara Dari awija sebagai kondisi Maka Sangkara muncul. Apa itu? Gaya sangkara kan dah. Karma, karma, karma. Sangkara disitu karma. Kalau awija pacaya sangkara Sangkaranya adalah karma. Cetana. Gitu. Nanti semester depan Anda akan belajar. Nanti diure lagi nih. Sangkara sebagai karma Ada berapa macam? Oh ada tiga. Punya abisangkara A punya abisangkara Aninja abisangkara Semester depan Anda harus Tapi menarik. Menarik. Percaya sama saya. Semester depan memang sulit Tapi menarik. Dan saya yakin Kalau Anda lolos semester Bab delapan Anda akan mendapatkan Big picture Ajaran Buddha Dengan hampir sempurna Tinggal meditasinya aja Ya. Udah lengkap Anda Jadi itu Terminologi sangkara Disini sangkara duka adalah Duka di dalam sangkara Bahwa sangkara itu adalah duka Gitu. Ya. Duka yang ada di semua sangkara Gitu. Dengan cara yang sama Pengamatan terhadap kesadaran Adalah pengamatan kesadaran Yang dibagi melalui perbedaan Dhamak-dhamak Yang berasosiasi Dan jenisnya Sebagai kesadaran Yang disertai dengan Nafsu, Mahagata, dan lain-lain. Ini juga ada di Citanupasana Ada kan Mahagata Wah Saragang Wajitang Saragang Citanti Bacanati Ya. Masih ingat gak? Witaragang Wajitang Witaragang Citanti Bacanati Saragang Wajitang Saragang Citanti Bacanati Ya. Seorang Yogi Memahami Kesadaran Yang disertai Dengan Nafsu Sebagai kesadaran Yang disertai Dengan Nafsu Witaragang Wajitang Witaragang Citanti Bacanati Yogi Mengetahui Kesadaran Yang Tanpa Nafsu Ya. Tidak ada Nafsu Sebagai Kesadaran Yang Tidak ada Nafsu Saragang Wajitang Saragang Citanti Bacanati Yogi Mengetahui Kesadaran Yang disertai Dengan Dosa Kebencian Sebagai Kesadaran Yang disertai Dengan Dosa Dan seterusnya Ada Anda boleh dengarkan lagi Citanupasana Di Youtube Ya. Mahagatang Wajitang Mahagatang Citanti Bacanati Mahagatang Wajitang Mahagatang Citanti Bacanati Gitu dan seterusnya Ya. Kemudian Pengamatan Terhadap Dhamak Dhamak Nah ini saya Belum Berceramah Ini Dhamanupasana Belum ya Karena Anda sudah Mulai kelelahan Waktu itu Saya stop Sayang ya Adalah Pengamatan Karakteristik Yang terpisah Untuk Dhamak-dhamak Yang termasuk Kedalam Agregat Persepsi Dan Agregat Formasi Jadi ini Kayaknya Barang baru Juga Ini Jadi Dibatasi Hanya yang Termasuk Di dalam Agregat Persepsi Dan Formasi 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 Kehendak Maksudnya Ini Nanti Salah lagi Formasi Formasi Kehendak Kenapa Saya katakan Barang baru Harusnya Lebih luas Dari ini Kalau kita Melihat Mahasati Padana Suta Mari kita Analisa Dhamak Di sini Ini Sebenarnya Objek Mental Objek Mental Kita Sudah Belajar Di Bab Ketiga Apa Saja Objek Cita Cita Sika Sukumaru Panibana Dan Panyati Ya Pasada Tapi Yang termasuk Dalam Perenungan Ini Mari kita Analisa Dulu Sati Padana Yang pertama Itu Perenungan Terhadap Bapak Kayan Upasana Kayan Upasana Itu Masuk Di Agregat Mana Rupa Kanda Kemudian Perenungan Yang kedua Wedana Upasana Masuk Di Agregat Wedana Kanda Perenungan Yang ketiga Masuk Di Agregat Winya Nakanda Berarti Sudah Tiga Agregat Dama Upasana Ini Dua Agregat Sisanya Itu Maksudnya Paham Ya Paham Dalam Penjelasan Dari Ini Meskipun Kalau kita Teliti Di Mahasati Padana Sutta Mungkin Tidak Lebih Luas Dari Ini Harusnya Karena Di Dama Nupasana Itu Ada Niwarana Nupasana Dan Seterusnya Itu Harusnya Mencakup Nanti Ada Juga Perenungan Terhadap Empat Kebenaran Mulia Itu Ada Rupa Kandanya Juga Gitu Ya Tapi Apapun Anda Yang penting Anda bisa Menganalisisnya Jadi Jadi Di Dalam Wibawin Nidika Dama Nupasana Dibatasi Hanya Terhadap Agregat Persepsi Dan Formasi Formasi Ke Hendak Mari Kita Lanjutkan Ini Juga Agak Sulit Diterjemahkan Anda Bertemu Dengan Istilah Baru Itu Sama Padana Ya Itu Ada Empat Cataro Itu Panjang Upan Anang Papakan Bahan Ayawayamu Dulu Aku Di Myanmar Kita Diminta Menghafal Itu Empat Ini Harus Dihafalkan Dulu Sama Padana Sama Itu Rightly Secara Benar Yang Benar Biasanya Secara Mudah Diterjemahkan Jadi Benar Sama Tidik Pandangan Benar Pandangan Yang Benar Sama Padana 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 Itu Sama Itu Yang Benar Padana Itu Adjektif Harusnya Kata Sifat Yang Artinya Sesuatu Yang Sedang Berdaya Upaya Ya Padana Saya Terjemahkan Jadi Mengikuti Biku Bodi Saya Mengikuti Biku Bodi Karena Biku Bodi Menerjemahkan Menjadi Kira-kira Daya Upaya Yang Tertinggi Itu Ya Itu Saya Mengikuti Beliau Tapi Sebenarnya Analisa Kalimatnya Tadi Sama Itu Yang Benar Pedana Itu Sesuatu Yang Sedang Berdaya Upaya Jadi Daya Upaya Yang Tertinggi Harusnya Daya Upaya Yang Benar Tadinya Tapi Saya Coba Sinkron Dengan Biku Bodi Menjadi Daya Upaya Yang Tertinggi Terdapat Empat Daya Upaya Yang Tertinggi Yaitu Pertama Anda Harus Hafal Kalau Ini Usaha Untuk Penanggalan Kualitas Jahat Aku Salah Dama Yang Telah Muncul Ya Ini Menarik Ini Harus Saya Jelaskan Pelan Pelan Yang Kedua Adalah Usaha Untuk Mencegah Kemunculan Aku Salah Dama Kualitas Jahat Yang Belum Muncul Kalau Tadi Aku Salah Dama Kualitas Jahat Yang Sudah Muncul Kita Berusaha Supaya Tidak Muncul Tidak Muncul Lagi Maksudnya Kalau Ini Yang Belum Muncul Juga Dijaga Supaya Tidak Muncul Berusaha Supaya Tidak Muncul Yang Ketiga Adalah Berusaha Untuk Kemunculan Dama Dama Baik Usalah Dama Yang Belum Muncul Misalkan Anda Ikut Retret Sedang Berusaha Memunculkan Dama Baik Yang Belum Muncul Misalkan Apa Jana Maga Pala Berjuang Untuk Itu Yang Keempat Adalah Usaha Untuk Menambah Dama Dama Baik Yang Telah Muncul Dikembangkan Misalkan Anda Sudah Mencapai Jana Anda Pertahankan Supaya Bisa Dua Jam Tiga Jam Setelah Tiga Jam Anda Tekadkan Lagi Masuk Lagi Mungkin Mau Diperpanjang Lagi Empat Jam Katakanlah Gitu Jadi Itu Memperpanjang Menumbuh Kembangkan Yang Sudah Ada Yang Sudah Muncul Semakin Ditumbuh Dan Dikembangkan Nah Tadi Yang Yang pertama Itu Kan Bahasa Palinya Upananang Papakan Papakan Upananang Papakan Bahana Ya Wayamo Wayamo Wayama Itu Kayak Usaha Sama Wayama Berarti Ini Mirip Sebenarnya Sama Padana Dan Sama Wayama Nanti Akan Mirip Realitas Hakikinya Sama Wiria Sama Jadi Yang pertama Itu Meninggalkan Aku Salah Dama Yang Telah Muncul Di Masa Lalu Itu Maksudnya Apa Ya Bagaimana Caranya Ya Kan Sudah Berlalu Ya Tidak Usaha Untuk Meninggalkan Atau Penanggalan Peninggalan Meninggalkan Meninggalkan Kualitas Jahat Yang Telah Muncul Di Masa Lalu Sudah Pernah Muncul Tapi Kita Sekarang Berusaha Untuk Menanggalkannya Meninggalkannya Supaya Tidak Muncul Lagi Caranya Bagaimana Kan Ini Kalau Sudah Terjadi Kan Sudah Lenyap Lalu Bagaimana Menanggalkannya Lalu Bagaimana Meninggalkannya Caranya Adalah Dengan Tidak Menyesalinya Ya Apapun Dama Tidak Baik Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Di Berkaitan Dengan Orang Lain Kita Minta Maaf Kepada Orang Yang Bersangkutan Kalau Tidak Berkaitan Dengan Orang Lain Kita Meminta Maaf Kepada Diri Sendiri Kita Maafkan Diri Kita Sendiri Kemudian Yang Ketiga Kita Bertekad Supaya Hal Yang Sama Tidak Terjadi Lagi Di Masa Depan Itu Yang Kita Lakukan Dengan Melakukan Hal Yang Seperti Itu Saya Bertekad Tidak Akan Melakukan Hal Yang Sama Lagi Di Masa Depan Maka Anda Sedang Berusaha Untuk Menanggalkan Dhamma Yang Tidak Baik Yang Sudah Pernah Muncul Tapi Kalau Anda Menyesalinya Aduh Kemarin Saya Kukuca Kukuca Itu Kusala Cetasika Atau Sobana Atau Aku Salah Sobana Banti Ya Kalau Anda Menyesalinya Berarti Malah Anda Menambah Memunculkan Dhamma Aku Salah Dhamma Yang Tadinya Tidak Muncul Malah Jadi Muncul Kan Ya Jadi Makanya Kita Jangan Pernah Menyesal Terhadap Apa Yang Sudah Terjadi Berlatih Itu Ya Anda Perlu Latihan Supaya Terbebas Dari Penyesalan Ya Benar Benar Harus Berlatih Dengan Banyak Mengembangkan Pengetahuan Dan Kebijaksanaan Bahwa Aku Kucca Itu Adalah Aku Salah Cetasika Yang Harus Dicegah Kemunculannya Dan Kalau Muncul Harus Segera Dilenyapkan Ya Itu Butuh Latihan Berlatih Untuk Meninggalkan Penyesalan Ya Kemudian Yang Kedua Adalah Apa Tadi Usaha Untuk Mencegah Kemunculan Kualitas Jahat Yang Belum Muncul Jadi Anu Pananang Papak Kanang Anu Padaya Wayamu Bahasa Palinya Jadi Usaha Untuk Mencegah Kemunculan Kualitas Jahat Yang Belum Muncul Ini Artinya Apa Ya Kualitas Jahat Yang Belum Muncul Ya Misalkan Ya Banyak Kan Sebenarnya Kualitas Jahat Yang Belum Muncul Di Kita Ya Amit Amit Nih Karma Buruk Yang Berat Belum Muncul Amit Amit Jangan Sampai Ya Itu Dijaga Supaya Gak Muncul Misalkan Hanya Satu Contoh Saja Atau Caranya Bagaimana Lalu Banyaklah Melakukan Karma Baik Ya Karena Karma Baik Mengkondisikan Anda Untuk Berada Dalam Tempat Yang Baik Situasi Yang Baik Sehingga Buah Karma Baik Anda Juga Terkondisi Untuk Muncul Sehingga Anda Akan Dijauhkan Dari Situasi Yang Sulit Yang Akhirnya Akan Membuat Anda Melakukan Hal Yang Buruk Ya Jadi Dengan Melakukan Karma Karma Baik Anda Bisa Mencegah Dhamma Tidak Baik Yang Belum Muncul Supaya Tidak Muncul Yang Lain Adalah Senantiasa Menerapkan Yoniso Manasikara Perhatian Yang Bijaksana Terhadap Present Moment Ya Karena Kalau Anda Menerapkan Yoniso Manasikara Di Present Moment Maka Aku Salah Cetasika Tidak Akan Bisa Muncul Kalau Tidak Terjadi Ya Hal Yang Lain Kalau Tadi Melakukan Karma Baik Misalkan Dengan Berdana Terus Yang Lain Adalah Menjaga Sila Sila Anda Ya Dana Sila Bawana Bermeditasi Juga Ya Dengan Hal-hal Seperti Ini Maka Kita Sedang Berusaha Juga Untuk Mencegah Apa Kemunculan Kualitas Jahat Yang Belum Muncul Yang Ketiga Adalah Usaha Untuk Kemunculan Dama Dama Baik Yang Belum Muncul Kalau Tadi Sepasang Yang Pertama Tadi Itu Berkaitan Dengan Dama Dama Yang Tidak Baik Maka Nomor Tiga Dan Nomor Empat Ini Berkaitan Dengan Dama Dama Yang Baik Jadi Anda Perhatikan Itu Ada Empat Daya Upaya Yang Tertinggi Sama Padana Ya Apa Bahasa Palinya Sama Padana Ada Empat Dua Yang Pertama Adalah Berkaitan Dengan Dama Dama Yang Tidak Baik Yang Nomor Satu Adalah Menanggalkan Kualitas Jahat Yang Sudah Pernah Muncul Yang Nomor Dua Adalah Mencegah Kualitas Jahat Yang Belum Muncul Itu Ya Yang Sudah Menuncul Dicegah Supaya Tidak Muncul Lagi Yang Belum Muncul Juga Dicegah Supaya Jangan Muncul Yang Kedua Berkaitan Dengan Dama Dama Yang Baik Makanya Siapa Bilang Teori Dama Tidak Penting Kalau Orang Mengatakan Tidak Perlu Belajar Lalu Bagaimana Dia Membedakan Dama Yang Baik Dan Yang Jahat Nanti Jangan Jangan Malah Yang Ditanggalkan Dama Yang Baik Terus Pikirannya Ini Emang Yang Harus Ditanggalkan Kemudian Yang Ditumbuh Kembangkan Adalah Dama Yang Tadi Usaha Untuk Kemunculan Dama Dama Baik Yang Belum Muncul Bahasa Palinya Dama Dama Baik Berarti Anupan Anang Kusalanang Upadaya Wayama Wayamo Jadi Usaha Untuk Memunculkan Dama Dama Baik Kusaladama Yang Belum Muncul Caranya Bagaimana Kalau Hari Ini Anda Belum Berdana Berdana Dama Baik Itu Belum Muncul Itu Munculkan Kalau Hari Ini Anda Belum Mengambil Sila Ambil Sila Ya Munculkan Itu Jaga Sila Itu Pada Saat Mau Membunuh Nyamuk Ingat Saya Baru Saja Mengambil Sila Anda Sudah Memunculkan Dama Baik Yang Belum Muncul Kemudian Yang Keempat Usaha Untuk Menambah Dama Dama Baik Yang Telah Muncul Tadi Sudah Saya Sampaikan Ini Upananang Kusalanang Bio Bawaya Wayamu Jadi Sesuatu Kualitas Yang Baik Yang Sudah Muncul Kita Tumbuh Kembangkan Kita Perkuat Caranya Bagaimana Menumbuh Kembangkan Dana Sila Bawana Kalau Kemarin Saya Dananya Hanya Sekian Sekarang Akan Saya Tambah Lagi Kalau Kemarin Sehari Katakanlah Berdana Hanya Dua Kali Sekarang Saya Lipat Gandakan Empat Kali Meditasi Ketika Anda Bermeditasi Dan Mencapai Sama Samadhi Anda Bertekad Untuk Memperpanjang Sama Samadhi Sehingga Kesadaran Jananya Menjadi Berlimpah Maka 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 Adalah Usaha Yang Tertinggi Yang Nomor Empat Ini Juga Setelah Mencapai Sama Samadhi Kemudian Anda Berwipasana Selama Dua Jam Kemudian Tingkatkan Tiga Jam Empat Jam Maka Anda Membuat Maha Kusala Berlimpah Muncul Dalam Waktu Empat Jam Ini Maha Kusala Terus Dengan Nyana Sampayuta Terus Itu Yang Dimaksud Usaha Yang Tertinggi Atau Daya Upaya Yang Tertinggi Yang Nomor Empat Jadi Itulah Empat Daya Upaya Yang Tertinggi Sekali Lagi Kalau Sati Padana Tadi Paramatak Damanya Apa Sati Cetasika Kalau Sama Padana Paramatak Damanya Apa Wiria Cetasika Kita Lihat Penjelasannya Daya Upaya Yang Benar Itu Sama Dengan Usaha Juga Dengan Menggunakannya Seseorang Berupaya Dengan Benar Maka Sekarang Anda Tahu Apa Yang Disebut Upaya Yang Benar Tadi Empat Tadi Menanggalkan Dama Dama Tidak Baik Yang Pernah Muncul Mencegah Dama Baik Dama Tidak Baik Yang Belum Muncul Supaya Tidak Muncul Memunculkan Dama Baik Yang Belum Pernah Muncul Menumbuh Kembangkan Dama Baik Yang Sudah Muncul Itu Daya Upaya Yang Benar Dalam Buddhisme Dan Daya Upaya Yang Benar Ada Empat Jenis Karena Perbedaan Fungsinya Oleh karena Itu Beliau Mengatakan Kalimat Yang Diawali Dengan Terdapat Empat Daya Upaya Yang Benar Kok Daya Upaya Yang Benar Lagi Yang Tertinggi Harusnya Ya Karena Ini Tadi Jam 6 Tadi Saya Ganti Harusnya Yang Tertinggi Ya Usaha Atau Wayama Adalah Berusaha Dengan Jalan Penerapan Subjek Meditasi Dengan Membawa Ke Batin Ciri Dirinya Sendiri Maksudnya Itu Ciri Dari Dirinya Sendiri Yang Menjijikan Asubah Mana Sikara Mana Sikara Itu Mana Si Itu Kedalam Batin Karak Itu Ya Membawa Kedalam Membawa Membawa Ke Batin Asubah Asubah Itu Buruk Ya Jelek Itu Asubah Lawan Dari Indah Lawan Dari Cantik Subah Atau Ya Subah Itu Kan Indah Atau Cantik Kalau Di Cita Anda Mengenalkan Sobanacita Itu Variasi Dari Subah Sobanacita Sika Juga Jadi Usaha Adalah Berusaha Dengan Jalan Penerapan Subjek Meditasi Dengan Membawa Ke Batin Ciri Dirinya Sendiri Yang Menjijikan Dan Seterusnya Menambah Itu Artinya Untuk Pertumbuhan Dan Untuk Perkembangan Tadi Kan Ini Sebenarnya Penjelasan Dari Upananang Aku Salanang Tadi Kan Terakhirnya Ada Wayamo Jadi Usaha Wayama Itu Apa Itu Bio Menambah Itu Apa Itu Artinya Untuk Pertumbuhan Dan Perkembangan Kita Masuk Ke Bagian Yang Lain Yaitu Cataro Idik Pada Ikuti Saya Cataro Idik Pada Cataro Itu Empat Idik Pada Itu Terdiri Dari Dua Kata Idik Plus Pada Pada Itu Kaki Idik Itu Keberhasilan Kesuksesan Ya Pada Itu Kaki Bisa Landasan Juga Bisa 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 Juga Maka Saya Terjemahkan Jadi Landasan Tapi Mirip Fungsinya Ini Adalah Kaki Untuk Keberhasilan Jadi Keberhasilan Berdiri Kokoh Di Atas Kaki Kaki Ini Maksudnya Gitu Tapi Disini Tidak Saya Pakai Kaki Tapi Sebagai Landasan Ada Empat Yaitu Candi Dipado Kalau Anda Menyebutkannya Sebagai Eceran Tidak Dalam Satu Kalimat Terus Candidipada Terdiri dari Tiga kata Canda Plus Idi Plus Pada Terjemahkan Dari Belakang Yaitu Landasan Untuk Keberhasilan Yang dinamakan Hasrat Ya Hasrat Itu sendiri Merupakan Landasan Untuk Keberhasilan Maksudnya Gitu Sama Yang kedua Adalah Wir Yidi Pada Terdiri Dari Tiga kata Wir Yidi Plus Pada Ya Sama Landasan Untuk Keberhasilan Yang dinamakan Wir Y Energi Atau Usaha Juga Bisa Citi Dipada Sama Cita Idi Pada Wimangsidipada Wimangsak Anda sudah pernah bertemu Idi Plus Pada Ya Jadi ini adalah Empat dama Yang diperlukan Ya Untuk Keberhasilan Ya Penjelasannya Yang disebut Keberhasilan Adalah Dengan Melaluinya Melalui Yang tadi Empat Canda Wirya Cita Wimangsa Kan Kita sudah pernah bertemu Nih harusnya Canda Adipati Ya Empat Adipati Sama Canda Wirya Canda Adipati Wirya Adipati Dan Selanjutnya Dengan Melaluinya Maka Tekad Dan lain-lain Berhasil Artinya Apa yang Ditekatkan Berhasil Adi Hana Adika Landasan Untuk Keberhasilan Adalah Landasan Untuk Keberhasilan Yaitu Pengetahuan Tentang Berbagai Jenis Kesaktian Ini Spesifik Jadi Keberhasilan Yang dimaksud Disini Adalah Berbagai Jenis Kesaktian Ya Kalau Anda Ingin Sakti Maka Ini Yang harus Dikembangkan Canda Wirya Cita Wimangsa Landasan Keberhasilan Yang Dinamakan Hasrat Adalah Hasrat Itu Sendiri Sebagai Landasan Keberhasilan Mirip Seorang Yogi Yang Mencapai Ijana Di dalam Sasana Ini Mereka Harus Mengembangkan Idipada Ini Supaya Bisa Mengendalikan Jana Mereka Ya Kalau Tidak Maka Jananya Nanti Dikkhawatirkan Detik-detik Terakhir Lolos Terus Sampai Arupajana Kalau Dia Sudah Sotapanah Sudah Arya Mending Tapi Kalau Dia Masih Putul Jana Lahir Di Arupajana Gimana Ya Makanya Dengan Idipada Ini Dia Akan Bisa Mengendalikan Jananya Sesuai Dengan Apa Yang Dia Inginkan Yang Berikutnya Adalah Panca Indriya Tapi Dibaca Kalau Digabung Jadi Panci Indriyani Kan Plural Kan Jamak Kan Yani Anda Belum Belajar Ya Udah Ya Palang Pelani Pelah Pelang Pelani Pelah Pelang Pelani Pali Anda Yang Ikut Kelas Pali Gak Paham Ini Ya Jadi Ini Indriyani Juga Kayak Pelani Kenapa Plural Jamak Karena Panca Jadi Panci Driyani Itu Terdiri Dari Dua Kata Panca Plus Indriyani Indriyani Itu sebenarnya Indriya Tapi plural Indriya Indriya Ikuti Saya Panci Driyani Ada Lima Sadindriyang Atau Kalau Disebut Sendirian Sadindriya Indriya Yang Dinamakan Sada Ya Tapi Itu Saya Terjemahkannya Masih Terjemahan Lama Indriya Keyakinan Harusnya Masih Sama Indriya Yang Dinamakan Sada Yang Kedua Wiriyindriya Indriya Yang Dinamakan Wirya Atau Wirya Itu Sendiri Adalah Indriya Satindriya Indriya Yang Dinamakan Perhatian Penuh Samad Indriya Indriya Yang Dinamakan Konsentrasi Panindriya Indriya Yang Dinamakan Kebijaksanaan Pemahamannya Seperti Kebijaksanaan Itulah Indriya Ya Perfungsi Sebagai Indriya Disini Pancak Belani Ikuti Saya Pancak Belani Lima Kekuatan Kekuatan Ini Pancak Balak Kita Udah Pernah Bertemu Kali Ini Sekarang Pancak Balak Pancak Indriya Dan Pancak Balak Itu Mirip Sada Wirya Sati Sama Dipanya Anda Hafalkan Itu Sada Balak Kekuatan Yang Dinamakan Sada Wirya Balak Kekuatan Yang Dinamakan Energi Sati Balak Kekuatan Yang Dinamakan Perhatian Penuh Samadhi Balak Kekuatan Yang Dinamakan Konsentrasi Panya Balak Kekuatan Yang Dinamakan Kebijaksanaan Sama Dengan Yang Indriya Faktornya Sada Wirya Sati Samadhi Dan Panya Tapi Penjelasannya Berbeda Kenapa Kalau Di Indriya Seperti Penjelasan Yang Sudah-sudah Yaitu Dia Menjadi Semacam Menteri Sat Di Indriya Dia Menjadi Penguasa Dalam Hal Keyakinan Kalau Udah Yakin Terhadap Ini Maka Cita Dan Cita Sika Yang Lain Ikut Sama Dia Tapi Hanya Dalam Departemen Keyakinan Atau Kementerian Keyakinan Kalau Wiri Indriya Wiri Jadi Indriya Dia Berkuasa Di Kementerian Wiriya Itu Saja Kalau Balak Disini Sama Juga Definisinya Dengan Yang Kelas Yang Lalu Yaitu Apa Sebagai Dama Yang Sudah Tidak Bisa Digoyahkan Oleh Lawannya Kan Kekuat Dia Udah Kuat Maka Udah Nggak Bisa Digoyang Sama Yang Lain Jadi Itu Walaupun Sama Tapi Pengertiannya Berbeda Anda Harus Pahami Nah Kalau Anda Bermeditasi Anda Sering Mendengar Penjelasan Dari Guru Meditasi Tentang Pan Cindriya Panca Indriya Pan Cindriya Disini Bukan Indriya Mata Indriya Telinga Hidung Lidah Dan Tubuh Tetapi Sada Virya Sati Samadhi Dan Panya Ya Sada Dindriya Viryindriya Satindriya Samadindriya Dan Panyindriya Kalau Anda Seseorang Yang sudah Mencapai Jana Itu Adalah Orang Yang sudah Menyeimbangkan Pan Cindriya Ya Panca Indriya Sudah Seimbang Kalau Anda Belum Mencapai Jana Berarti Anda Belum Menyeimbangkan Panca Indriya Apa Yang Diseimbangkan Sada Harus Diseimbangkan Dengan Panya Nomor Satu Harus Diseimbangkan Dengan Nomor Lima Ya Harus Seimbang Kalau Sada Anda Terlalu Besar Maka Anda Akan Menjadi Orang Terlalu Baik Sedikit Sedikit Percaya Sedikit Percaya Apapun Anda Percayai Ya Dulu Waktu Saya Masih Tinggal Di Singapura Adalah Ada Salah Satu Umat Di Medan Ya Yang Heboh Waktu itu Terus Kemudian Berkirim Surat Email Kepada Saya Bahwa Di sana Saya lupa Entah Medan Kayaknya Medan Kalau saya Tidak Ada 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 Satu Rupang Bukan Rupang Buddha Mengeluarkan Air Mata Ya Ada Pernah Ya Ada Medan Ya Pokoknya Durasi Tahun 2008 2011 Waktu Saya Masih Tinggal Di Singapura Itu Itu Katanya Heboh Salah Satu Umat Berkirim Surat Kepada Saya Karena Semua Orang Percaya Wah Ini Rupangnya Itu Bertuah Wah Biaranya Jadi Rame Karena Mengeluarkan Air Mata Ini Kalau Sada Terlalu Tinggi Panyanya Lemah Saya Jawab No way Lah No way Jadi Itu Efek Sada Yang Melebihi Panya Ya Anda Akan Gampang Percaya Terhadap Apapun Ya Karena Panyanya Enggak Mampu Mengimbangi Kalau Panya Anda Seimbang Anda Pasti Enggak Masuk Akal Masuk Rupang Keluar Air Mata Dari Hongkong Iya Kan Gitu Kan Jadi Makanya Tapi Dalam Konteks Meditasi Bukan Bukan Hanya Bukan Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Tadi Sada Dan Panya Tetap Juga Harus Diseimbangkan Di Dalam Konteks Meditasi Ya Anda Mempercayai Guru Anda Gitu Tapi Bukan Percaya Mati-matian Terima Buta Enggak Panya Anda Juga Harus Pakai Karena Kadang Guru Menyampaikannya Juga Mungkin Tidak Lengkap Bukan Karena Apa Mungkin Karena Keterbatasan Waktu Atau Karena Apa Gitu Anda Harus Tetap Menggunakan Panya Anda Diseimbangkan Dengan Panya Anda Nah Efek Kalau Sada Terlalu Tinggi Dibandingkan Panya Seperti Itu Kalau Panya Anda Terlalu Tinggi Dibandingkan Sada Anda Tahu Banyak Hal Tapi Anda Tidak Punya Sada Kurang Sada Tidak Perlulah Wihara Kan Dengerin Youtube Bisa Tidak Nanti Ceramahnya Bante Keminda Masuk Youtube Tidak Perlulah Datang Ke DBS Nanti Lihat Aja Di Youtube Itu Sadanya Kurang Padahal Kalau Dia Datang DBS Dia Mempunyai Kesempatan Bernama Sekara Kepada Buddha Selama Dua Jam Melihat Objek Yang Menyenangkan Ini Lo kan Memang Benar Menyenangkan Seorang Biku Berarti Anda Menikmati Buah Karma Baik Anda Terus Dan Lain Sebagainya Anda Bisa Menjadi Tim Wea Waca Nanti Melayani Teman Temannya Mengambilkan Makanan Banyak Hal Yang Bisa Didapat Jadi Kalau Sadanya Kurang Pengetahuannya Berlebihan Akan Cenderung Kalau Di dalam Teks Membuat Seseorang Menjadi Kaning Licik 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 Dia tahu Banyak hal Maka dia bisa Menekuk-nekuk Sesuatu Dipengkok-bengkokkan Supaya Sesuai Sesuai Dengan Nafsunya Dia Keinginannya Dia Maka Sada Dan Panya Harus Seimbang Nomor Dua Harus Diseimbangkan Dengan Nomor Empat Sada Wiria Harus Seimbang Dengan Samadhi Wiria Itu Apa Ya Energi Harus Diseimbangkan Dengan Samadhi Karena Kalau Anda Bermeditasi Energi Anda Berlebihan Samadhi Anda Tidak Mengimbanginya Maka Batin Anda Akan Bergejolak Terus Ya Bergejolak Bingung Udaca Udaca Muncul Tapi Sebaliknya Kalau Samadhi Anda Kuat Wiria Anda Tidak Bisa Mengimbangi Melemah Ya Kalau Anda Mencapai Konsentrasi Benar Dan Mempertahankannya Di sana Terus Menerus Tapi Lupa Menyeimbangkannya Dengan Wiria Maka Pelan-pelan Samadhi Anda Akan Drop Begitu Keluar Malah Mengantuk Ya Jadi Anda ingat-ingat Nanti Kalau Retret Keluar Dari Meditasi Begitu Anda Selesai Meditasi Kok Menguap Berarti Konsentrasi Anda Terlalu Tinggi Wirianya Tidak Mengimbangi Paham Ya Itu Efeknya Mengantuk Jadi Malas Tinak Midak Muncul Itu Efeknya Kalau Samadhi Lebih tinggi Dari Wiria Nah Kalau Sati Diseimbangkan Dengan Yang mana Yang tengah Tidak Diseimbangkan Dengan Siapa-siapa Karena Sati Itu Seperti Garam Di Dalam Sayuran Setiap Sayuran Membutuhkan Garam Sati Pun Demikian Setiap Kondisi Apapun Memerlukan Sati Sati Itu Seperti Regulator Seperti Pengatur Jadi Kalau Anda Bermeditasi Kembangkanlah Sati Kalau Benar-benar Sati Anda Berkembang Maka Empat Yang lain Akan Seimbang Dengan Sendirinya Sada Sada Dengan Panya Wirya Dengan Samadhi Akan Seimbang Kalau Sati Anda Itu Benar-benar Sudah Berkembang Kalau Enggak Tetap Anda Harus Memainkan Sada Panya Wirya Samadhi Seimbangkan Itu Realitas Hakikinya Apa Sada Itu Apa Sada Ya Sat Cetasika Cetasika Sada Menyebutnya Wirya Apa Cetasika Wirya Sati Cetasika Sati Samadhi Cetasika Samadhi Saya pikir Cetasika Samadhi Pinter Ya Udah Berhenti Udah pada Pinter Apa Ekak Panya Cetasika Panya Panyindria Ya Bagus Bagus Yang berikutnya Adalah Sata Bojang Gak Bojang Gak Ini Terdiri Dari Dua Kata Bodhi Plus Angga Bodhi Angga Bodhi Angga Bodhi Angga Bodhi Angga Bodhi Angga Sata Itu Tujuh Bodhi Itu Pencerahan Angga Itu Anda Udah Bertemu Sering Bawa Angga Apa Berarti Angga Faktor Berarti Bojangga Faktor Pencerahan Faktor Untuk Pencerahan Datif Datif Atau Genetif Juga Bisa Faktor Yang Menjadi Milik Pencerahan Yang Pertama Adalah Ikuti Saya Sati Sambo Jangga Dama Wijaya Sambo Jangga Wirya Sambo Jangga Biti Sambo Jangga Pasadi Sambo Jangga Samadi Sambo Jangga UPK Sambo Jangga Tujuh Faktor Pencerahan Itu tadi Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Perhatian Penuh Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Investigasi Terhadap Dama Yaitu Dama Wijaya Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Energi Wirya Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Kegembiraan Piti Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Ketentraman Pasadi Anda Belum Ini Baru Bertemu Ini Ketentraman Ini Saya Ketemu Baru Ini Harusnya Ini Bagus Pasadi Ketentraman Itu Perfect Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Sebenarnya Waktu Pasadi Itu Seperti Apa Apa Maksudnya Kata Yang Tepat Itu Apa Kemudian Saya Mencoba Mengingat Bahasa Jawa Situasi Kalau Kita Mencapai Samadhi Itu Kalau Dalam Bahasa Jawa Itu Ada Peribahasa Tentram 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 Seperti Disiram Oleh Air Yang Sudah Diendapkan Selama Satu Windu Jadi Apapun Apapun Suara Itu Sangat Indah Apapun Bau Sangat Indah Semuanya Tentram Itu Pasadi Tubuh Pun Juga Tentram Tubuh Pun Juga Tentram Bagi 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 Mereka Yang Pertama Kali Mengalami Mungkin Akan Kaget Karena Tiba-tiba Tubuh Itu Seperti Mau Lenyap Tapi Enggak Lenyap Enggak Enggak Lenyap Masih Seperti Tiba-tiba Mau Menghilang Tapi Anda Masih Merasakan Sensasinya Enggak Hilang Tapi Kayak Mau Hilang Gitu Itu Pasadi Belum Hilang Tapi Seperti Mau Hilang Jadi Biasanya Mengagetkan Untuk Pertama Kali Itu Pasadi Salah Satu Faktor Pencerahan Kemudian Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Konsentrasi Anda Tahu Itu Samadi Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Ketenangan Apa Ini UPK UPK Apa Ini Disini Tata Bukan UPK Wedana Bukan Nanti Kita Lihat Penjelasannya Karena Membuat Seseorang Bangun Maka Disebut Pencerahan Bud Jatiti Bodhi Itu Definisinya Bodhi Disebut Sebagai Bodhi Karena Budjati Dia Bangun Sesuatu Bangun Budjati Kan Present tense Orang ketiga Tunggal Budjati Itu Bangun Sadar Anda Kan Pernah Mendengarkan Buddha Adalah Orang Yang Sudah Sadar Sadar Dalam Konteks Bangun Bangun Dalam Konteks Seperti Kita Tidur Terus Bangun Makanya Seringkan Ekspresi Seseorang Yang Baru Mengalami Dhamma Yang Sangat Dalam Itu Sering Diekspresikan Seolah Kemarin Itu Seperti Mimpi Sekarang Dia Bangun Ternyata Kehidupan Itu Kayak Mimpi Yang Bener Seperti Itu Jadi Bangun Dalam Konteks Bener Seperti Orang Yang Baru Saja Bangun Dari Tidur Ya Itu Yang Disebut Budjati Budjati Bodi Yaitu Seorang Yang Berlatih Meditasi Sejak Dia Mengamati Objek Meditasi Dengan Sebentung Hati Kemudian Dia Bangun Terbangun Tercerahkan Gitu Ya Oh Ternyata Selama Ini Saya Melekat Terhadap Sesuatu Yang Fata Morgana Tidak Pantas Untuk Dilekati Tidak Pantas Untuk Dikejar Lalu Kenapa Kemarin Anda Akan Tersenyum Mungkin Lalu Kenapa Kemarin Begitu Begitu Banyak Realisasi Yang Akan Muncul Atau Perpaduan Damak-damak Yang Terdiri Dari Sati Dan Lain-lain Artinya Apa Tadi Sati Sambu Jangga Sati Sangka Dama Wijaya Dan Serusnya Tadi Ya Dengan Bantuan Yang Dengan Bantuannya Seseorang Bangun Dari Tidur Seolah-olah Ini Ekspresi Itu Yang Dimaksud Dengan Kata Bangun Disini Dan Menembus Kebenaran Kebenaran Menembus Kebenaran Mulia Empat Kebenaran Mulia Atau Bangkit Nah Ini Dia Bangkit Dari Tidur Di Dalam Gileysa Gileysa Sebelumnya Dia Bangkit Sebelumnya Dia Tertidur Di Dalam Gileysa Artinya Bergelimang Gileysa Dikelilingi Gileysa Sekarang Dia Bangkit Berdiri Gitu Ya Sadar Seorang Yang Sudah Sadar Itu Artinya Seorang Yang Sudah Bangun Itu Pencerahan Itu Definisinya Seperti Itu Atau Dengan Bantuannya Seseorang Mengembang Kualitasnya Karena Tiadanya Kelayuan Yang Disebabkan Oleh Gileysa Melalui Pencapaian Jalan Dan Buah Jadi Pencerahan Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Pencapaian Magak Dan Pelak Oleh Karena Berdasarkan Damak-damak Ada Tujuh Jenis Maka Beliau Telah Mengatakan Kalimat Yang Diawali Dengan Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Perhatian Penuh Ya Jadi Faktor Pencerahan Disini Ada Berapa Tujuh Ya Anda Juga Harus Hafalkan Itu Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Perhatian Penuh Adalah Perhatian Penuh Itu Sendiri Sama Dengan Definisi Definisi Yang Lalu Lalu Sebagai Faktor Pencerahan Yang Indah Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Investigasi Terhadap Damak Itu Bahasa Palinya Apa Damak Wijaya Anda Harusnya Bertemu Dengan Kata Wijaya Wicara Mirip Wicara Mirip Wicara Itu kan Yang Mempertahankan Supaya Kesadaran Berada di dalam Objek Terus-menerus Kalau Anda Ingat Pelajaran Bab Dua Itu Seperti Lebah Yang Mengelilingi Bunga Itu kan Dia Berjalan-Jalan Menginvestigasi Bunga Ya Disini Jadi Wijaya Mirip Berasal Dari akar Kata Yang Sama Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Investigasi Terhadap Damak Yang Adalah Damak Yang Menginvestigasi Damak Yang Mencermati Ini Adalah Sebenarnya Kebijaksanaan Yang Muncul Di dalam Wipa Sana Bukan Yang Lain Jadi Pengetahuan Pengetahuan Wipasana Anda Itulah Damawijaya Ketenangan Pasadi Bukan Ya UPK Ketenangan Disini Sebagai Keseimbangan Batin Tatra Majatata UPK Itu Definisinya Tatra Majat UPK Ya Ketenangan Sebagai Tatra Majatata Atau Harusnya Tatra Majatata Sebagai UPK Anda Tahu Istilah Wipasana Yanika Itu Terdiri Dari Dua Kata Yanak Itu Kendaraan Yanika Berarti Sebagai Kendaraan Jadi Wipasana Sebagai Kendaraannya Itu Terjemah Tatra Majat UPK Tatra Majatata Sebagai UPK Disini Jadi Saya Ulangi Lagi Sati Yang Muncul Di Dalam Wipasana Dia Muncul Di Mana Empat Sati Padana Damak Wijaya Sambu Jangga Atau Itu Investigasi Damak Itu Muncul Juga Di Dalam Wipasana Apa Si Objek Wipasana Kalau Anda Berwipasana Sudah Pernah Wipasana Nama Dan Rupa Tapi Yang Logia Logia Cita Cita Sika Dan Rupa Karena Logutara Cita Dan Cita Sika Tidak Bisa Dijadikan Objek Wipasana Jadi Objek Dari Wipasana Adalah Cita Dan Cita Sika Yang Duniawi Serta Rupa Wiria Sambu Jangga Itu Apa Wiria Yang Kuat Sebagai Faktor Pencerahan Wiria Yang Kuat Pada Saat Bermeditasi Bukan Pada Saat Anda Mencari Uang Wah Dia Itu Pekerja Keras Loh Bante Wirianya Hebat Benar Wiria Sambu Jangganya Hebat Bukan Itu Bukan Faktor Pencerahan Itu Faktor Melekat Kesamsara Kalau Piti 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 Sambu Jangga Itu Yang Piti Sebagai Faktor Pencerahan Atau Faktor Pencerahan Yang Dinamakan Piti Kembali Lagi Piti Yang Muncul Di Dalam Meditasi Sama Wiria Juga Kita Wiria Yang Muncul Di Dalam Kalau Piti Anda Pada Saat Melihat Pasangan Anda Pitinya Kuat Muncul Itu Faktor Pencerahan Enggak Itu Faktor Duka Pasadi Sambu Jangga Dibagi Dua Kayak Pasadi Tadi Sudah Saya Sampaikan Dan Cita Belum Kayak Pasadi Dan Cita Pasadi Kayak Pasadi Ini Ketentraman Dari Cetasika Ketentraman Cetasika Cita Pasadi Ketentraman Citanya Tapi Kembali Lagi Sama Ini Adalah Pasadi Ketentraman Yang Dialami Oleh Yogi Pada Saat Bermedi Tasi Samadi Juga Begitu Dicapai Samadi Sambu Jangga Itu Muncul Ketika Anda Sudah Berhasil Menekan Pancak Ni Warana Karena Pada Saat Itulah Sama Sama Dimuncul Kemudian UPK Sambu Jangga Itu Tatra Majatata Bukan UPK Wedana Satu Lagi Saya Rasa Kita Selesaikan Yaitu Faktor Jalan Itu Bahasa Palinya Adha Maganggani Adha Hatta Adalah Delapan Maganggani Adalah Jalan 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 Jama Ikuti Saya Samadide Sama Sangkapa Sama Wajah Sama Kamantau Kamanta Sama Ajiwa Lihat Itu Cara Menulis Sama Ajiwa Ya A A Panjangnya Double Memang Bener Harus Begitu Kenapa Karena Sama Itu Memang A Panjang Ajiwa Itu A Panjang Gak Bisa Digabung Juga Ya Kalau Digabung Nanti Bingung Ini Apa Maksudnya Makanya Ditulis Sama Ajiwa Sama Sama Wayama Sama Wayama Sama Sati Sama Samati Terjemahannya Anda sudah tahu Sama Didi itu apa sih Pandangan benar Pandangan benar itu Ceta Sika Eh tadi belum ya Faktor pencerahan tadi Faktor pencerahan tadi Apa Ininya Sati itu Ceta Sika apa Ceta Sika Sati Kemudian yang Kedua apa Dama Wijaya Sambujangga Itu apa Dama Wijaya Sambujangga Apa Panya Panjindriya 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 Benar Benar Yang pertama tadi Wiria Sambujangga Apa Kemudian yang berikutnya Piti Piti Sambujangga Apa Pasadi Nah itu Pasadi Apa Ceta Sika Terus Yang berikutnya Yang terakhir Apa itu Oke Kita lihat dulu Ini ya Jadi pandangan benar Sama Didi itu sama dengan Dama Wijaya Sambujangga Apa tadi Panjindriya Ceta Sika Panya Maksudnya apa ini Di sini Sebenarnya Pandangan benar Kalau kita bicara Jalan mulia Berunsur delapan Itu artinya Adalah Jalan mulia Berunsur delapan Yang benar-benar Muncul di magak cita Bukan Di cita-cita Yang Mahaku salah Ya Sebenarnya Merujuk Dia langsung Mengalami Dia langsung mengalami Merealisasi Melihat Menembus Empat kebenaran Mulia Pikiran benar Apa Ceta Sika Apa Witaka Kemudian Apa Ucapan Benar Sama Waca Sama Kamanto Sama Jiwa Sama Wayama Sama 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 Ji Iya Tapi Anda Sekarang harus Karena belajar Di bab Ketujuh Pemahaman Anda Harus Lebih Benar Lagi Sama Waca Benar Tadi Sama Waca Sama Kamanta Sama Jiwa Adalah Tiga Wirati Kemudian Setelah Sama Jiwa Sama Wayama Sama Wayama Apa Itu Sama Dengan Sama Pada Anak Tadi Daya Upaya Yang Tertinggi Tadi Sama Sati Apa Disini Empat Sati Padana Jadi Sama Sati Itu Empat Sati Padana Sama Samadji Ini Dia Sama Samadji Itu Empat Rupa Jana Kalau Kita Mengikuti Tekst Jana Satu Jana Dua Jana Tiga Dan Jana Empat Anda Bisa Mengelompokkan Jalan Mulia Berunsur Delapan Kedalam Sila Sama Tipanya Sama Didik Dan Sama Sangkapak Itu Masuk Dalam Panya Kumpulan Panya Panya Kanda Agregat Panya Kumpulan Panya Gugus Panya Sama Kemudian Sama Waca Sama Kamantah Sama Jiwa Sila Kanda Ya Agregat Sila Kemudian Sama Wayama Sama Sati Sama Samadhi Hah Samadhi Kanda Agregat Konsentrasi Berarti Urutannya Malah Menjadi Panya Sila Samadhi Ya Saya Udah Pernah Berceramah Ini Kayaknya Tentang Jalan Mulia Berunsur Delapan Ada Di Youtube Bagaimana Memahami Hubungan Dari Masing-masing Faktor Jalan Nah Jadi Jalan Mulia Berunsur Delapan Bisa Dikelompokkan Jadi Sila Sama Dipanya Saya Memperkenalkan Istilah Baru Apa Yang disebut Sebagai Karakak Maga Enggak Karena Kita Bicara Meditasi Karakak Itu Pelaku Maga Enggak Itu Faktor Jalan Maga Plus Enggak Jadi Karak Karak K-A-R-A-K-A Tapi A yang pertama Ada garis Di atasnya Panjang Karak Ya Dia adalah Pelaku Ya Artinya Disini Karak Maga Enggak Adalah Faktor Jalan Yang menjadi Pelaku Di dalam Wipasana Jadi Dari Jalan Mulia Berunsur Delapan Sesungguhnya Kalau Anda Berwipasana Yang Menjadi Pelaku Wipasana Itu Hanya Lima Saja Dari Delapan Itu Delapan Dikurangi Tiga Silah Tiga Yang Merupakan Faktor Silah Silah Kanda Sama Wajah Sama Kamanta Sama Haji Kenapa Karena Kalau Anda Berwipasana Retret Itu Silah Anda Itu Sudah Istilahnya Sudah Dianggap Murni Pasif Tidak Melakukan Pekerjaan Untuk Mengamati Nama Rupa Yang Melakukan Pekerjaan Atau Karakak Pelakunya Lima Yang Lain Sama Didi Sama Sangkapa Sama Wayama Sama Sati Sama 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 Lima Inilah Yang Disput Karakak Magang Faktor Jalan Yang Menjadi Pelaku Di Dalam Berwipasana Nah Jalan Mulia Berunsur Delapan Ini Seharusnya Dibatasi Kembali Lagi Hanya Yang Muncul Di Kesadaran Jalan Jadi Ketika Anda Berwipasana Itu Jalan Mulia Berunsur Delapan Bukan Tidak Karena Ketika Kita Berwipasana Kita Ini Sedang Dalam Tahap Mengembangkan Jalan Mulia Berunsur Belum Berkembang Jalan Mulia Berunsur Delapan Karena Kalau Berkembang Anda Jadi Sotapan Sakadagami Anagami Narahat Anda Sedang Berjuang Untuk Mengembangkan Jalan Mulia Berunsur Delapan Jadi Ketika Berwipasana Faktor Itu Tidak Menjadi JMP Lapan Sesungguhnya JMP Lapan Hanya Muncul Ketika Anda Mencapai Maga Cita Kenapa Maga Cita Itu Muncul Karena JMP Lapan Berkembang Penuh Itu Penjelasannya Dengan Demikian Tapi Walaupun Demikian Di Dalam Suta Kita Mengenal Jalan Mulia Yang Berunsur Delapan Yang Duniawi Jalan Mulia Berunsur Delapan Yang Adiduniawi Yang Adiduniawi Adalah Yang Muncul Di Maga Cita Yang Duniawi Itu Yang Muncul Di Jalan Duniawi Pada Saat Anda Berwipasana Sebelum Mencapai Maga Ketika Anda Berwipasana Mengamati Nama Rupa Nama Rupa Nama Rupa Jalan Mulia Berunsur Delapan Bekerja Karak Maga Nggak Bekerja Tapi Dia Bukan Lokutara Dia Adalah Duniawi Paham Ya Dia Sedang Akan Mengembangkan Dirinya Untuk Mencapai Yang Adiduniawi Nah Jadi Dari Jalan Duniawi Menuju Ke Jalan Adiduniawi Sekarang Pertanyaan Saya Tadi Dikatakan Jalan Mulia Berunsur Delapan Muncul Di Kesadaran Jalan Kalau Seseorang Berwipasana Dengan Berdasarkan Jana Yang Kedua Ada Jalan Mulia Berunsur Delapan Nggak Tujuh Kenapa Witakaknya Nggak Ada Karena Dia Jana Kedua Berarti Jalan Mulia Berunsur Tujuh Tapi Kok Bisa Tercerahkan Ya Karena Udah Dilewati Udah Sempurna Ya Witakaknya Udah Dilewati Udah Udah Tapi Kalau Anda Belum Melewati Nggak Boleh Ah Saya Maunya Tujuh Aja Yang Pikiran Benar Nggak Mau Saya Pengen Tetap Aja Wihimsa Witakak Ya Kamak Witakak Pengen Terus Biar pada Witakak Ya Nggak Akan Mencapai Magak Sama Juga Di Kesadaran Jana Yang Ketiga Magak Dengan Berdasarkan Jana Ketiga Keempat Juga Sama Kan Ya Tidak Ada Witakak Berarti Jalan Mulia Berunsur Tujuh Lebih Bagus Kita Selesaikan Aja Selanjutnya Disini Hanya Satu Saja Yaitu Perhatian Benar Yang Dimaksudkan Untuk Empat Fondasi Yang Disebut Perhatian Penuh Itu Hanya Sati Tadi Ini Bicara Tentang Paramatak Damanya Jadi Sati Padana Itu Sesungguhnya Adalah Sati Oke Kemudian Sama Padana Itu Sesungguhnya Adalah Wiria Usaha Benar Adalah Yang Dimaksudkan Untuk Daya Upaya Yang Tertinggi Sama Wayama Itu Adalah Sama Padana Itu Maksudnya Sama Kan Berarti Wiria Kemudian Candu Citim Kita Lihat Terjemahannya Sehubungan Dengan Hal Tersebut Ini Ringkasannya Saja Tujuh Macam Ringkasan Dari 37 Variasi Dari Faktor Faktor Pencerahan Tadi Bodi Pakya Berdasarkan Karakteristik Alamiahnya Terdiri Dari 14 Dama Ini Yaitu Hasrat Kesadaran Keseimbangan Keyakinan Ketentraman Kegembiraan Pandangan Benar Pikiran Benar Usaha Tiga Penahanan Diri Perhatian Benar Dan Konsentrasi Jadi 37 Bodi Pakya Dama Itu Sesungguhnya Hanya Terdiri Isinya Hanya 14 Dama Dama Ini Itu Maksudnya Terus Saya Sudah Ini Ya Anda Sudah Dapatkan Ya Ya Oops Oops Mana Tadi Ya Ya Itu Lihat Energi Ya Energi Muncul Di Empat Apa Itu Supreme Effort Itu Sama Dana Daya Upaya Yang Tertinggi Ya Kemudian Muncul Lagi Dimana Yang Yang Di Blok Itu Itu Masing-masing Muncul Yang Di Di Arsir Abu-Abu Pak Pranoto Nanti Saya Minta Tolong Berarti Ini Ada Lagi Berarti Saya Enggak Kelihatan Disini Mins Itu Oh Idik Padak Idik Padak Kan Ada Satu Kan Wiria Kan Kemudian Yang Berikutnya Fakulties Itu Indria Wiri Indria Ada Satu Powers Itu Balak Kekuatan Wiria Balak Kemudian Bojangga Wiria Sambu Jangga Ada Satu Kemudian Jalan Magangga Ya Sama Wayama Maka Dihitung Empat Ditambah Yang Diblok Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Sembilan Totalnya Ya Jadi Walaupun 37 Sesungguhnya Hanya 14 Isinya Anda Harus Bisa Menganalisa Seperti Itu Sati Muncul Di Empat Sati Padana Ya Dia Muncul Semua Kemudian Di Supreme Efforts Ya Sama Padana Tidak Ada Sati Kemudian Apa Itu Idik Idik Padak Tidak Tidak Ada Sati Kemudian Indriya Ada Kemudian Balak Ada Sambu Jangga Ada Jalan Mulia Ada Panya Wisdom Yang diarsir Saja Itu ada Di Idik Padak Dimana Di Idik Padak Panya Cendak Virya Cita Wimangsa Wimangsa Kemudian Fakulties Indriya Ada Dimana Panyindriya Kemudian Powers Panya Belak Kemudian Sambu Jangga Dama Wijaya Sambu Jangga Kemudian Jalan Mulia Beruncur Delapan Samadid Samadid Muncul Di Empat Yang Di Di Blok Abu Abu Itu Yaitu Di Indriya Satu Balak Satu Sambu Jangga Satu Jalan Mulia Beruncur Delapan Satu Sada Muncul Di Dua Tempat Yaitu Di Indriya Dan Di Balak Initial Application Adalah Witaka Penempelan Awal Hanya Muncul Di Jalan Mulia Beruncur Delapan Tranquility Itu Adalah Pasadi Dia Muncul Di Sambu Jangga Pasadi Satu Kali Ses Itu Piti Kegembiraan Hanya Muncul Di Sambu Jangga Economity Itu Adalah Tatrama Jatata Atau UPK Muncul Juga Di Sati Sambu Jangga Desire Itu Adalah Canda Canda Itu Muncul Satu Kali Saja Yaitu Di Idik Pada Candi Pada Candi Pada Consciousness Cita Juga Muncul Di Idik Pada Citi Di Pada Right Speech Yaitu Ucapan Benar Muncul Di Jalan Mulia Beruncur Delapan Sama Kamanta Juga Jalan Mulia Beruncur Delapan Penghidupan Benar Juga Jalan Mulia Beruncur Delapan Tiga Yang Terakhir Ini Tiga Wirati Jadi Inilah 37 Faktor Bodhi Pagyadama Yang Sesungguhnya Hanyalah 14 C Tasika Ya Baik Kita Sampai Disini Saja Kalau Dilanjutkan Nanti Anda Terlalu Pinter Terima Kasih Terima Kasih Bante Untuk Penjelasannya Malam Ini Kami Persilahkan Ada Waktu Untuk Kalian Mita Yang In Bertanya Bante Bante Mau Nanya Yang Tentang Yang Cataru Sama Padana Yang Pertama Cataru Sama Padana Kan Yang Menanggalkan Kualitas Tidak Baik Yang Sudah Muncul Kalau Misalnya Saat Kita Sedang Muncul Aku Salah Kemungkinan Terus Kan Kita Mengamati Dan Supaya Bisa Redak Itu Tidak Termasuk Yang Kedua Aku Salah Yang Sedang Muncul Ditinggalkan Bukannya Yang Kedua Yang Belum Muncul Tidak Dimunculkan Aku Salah Yang Oh Ya Berarti Masih Sama Yang Pertama Berarti Termasuk Berarti Yang Sedang Berlangsung Juga Sama Oh Yang Pertama Kan Begitu Kita Memunculkan Usaha Untuk Menanggalkan Udah Menjadi Lampau Begitu Tertanggal Dia Udah Lampau Bener Bener Yang Pertama Baik Bante Makasih Yang Lain Silahkan Sekih Bante Bante Tadi Ini Yang Daya Upaya Yang Tertinggi Itu Kedua Empat Bante Kalau Dihubungkan Dengan Itu Dama Pada 183 Sabah Papasa Karanang Usara Sa Upasa Sampanang Itu Sama Enggak Bante Sama Enggak Sacita Harusnya Tidak Sama Sebentar Ya Pak Harusnya Malah Yang Dama Padak Itu Lebih Luas Harusnya Lebih Luas Apa Dimana Pak Tadi Sair Berapa 183 Ya Enggak Sair Dama Padanya Di Di Bab Berapa Ya 183 Itu Bab Berapa Ya Iya Ya Harusnya Enggak Sama Tapi Akan Saya Cek Yang Didama Padah Lebih Lengkap Lebih Luas Lebih Luas Maksud saya Iya Kitab Komentarnya Tata Sehubungan Dengan Tersebut Yang Dimaksud Sabak Papasa Adalah Sabasa Aku Salak Masa Yang Disebut Sabak Papasa Berarti Semua Kedama Yang Jahat Itu Adalah Semua Aku Salak Kama Semua Aku Salak Kama Yang Disebut Sebagai Upas Sampad Hati Adalah Api Api Nika Man Nato Pad Hayat Yawa Arahat Maga Kus Salas Adalah Sejak dari Meninggalkan Kehidupan Duniawi Hingga Mencapai Arahat Maga Ya Dia Mengembangkan Terus Permeditasi Untuk Memunculkan Dama-dama Yang Baik Hingga Kemunculan Arah Hata Maga Itu Maksudnya Sama Enggak Saya Terjemahkan Kitab Komentarnya Aja Jadi Nanti Anda Ini Kan Anda Bandingkan Dengan Sama Padana Tadi Kan Pak Arya Tanya Sabah Papasa Di Sini Tata Sabah Papasati Adalah Sabah Aku Salak Kama Adalah Aku Salak Semua Aku Salak Kama Itu Yang Disebut Sabah Papasa Semua Aku Salak Kama Yang Disebut Upas Sampada Adalah Sejak Dari Meninggalkan Keduniawian Ya Dia Bermeditasi Untuk Menghasilkan Upaditasa Untuk Menghasilkan Kusaladama Hingga Kemunculan Jalan Arah Ya Itu Yang Disebut Upas Sampada Sacita Parioda Penang Memurnikan Batin Dan Pikiran Yang Biasa Kita Terjemahkan Seperti Itu Adalah Pemurnian Pembersihan Cita Pikiran Batin Dari Dirinya Sendiri Dari Pancaniwarana Ya Anda Boleh Catat Etang Budhan Adalah Sabah Budhan Ayam Manus Siti Ayam Anus Siti Ini Adalah Nasihat Dari Semua Buddha Jadi Begitu Saya Rasa Mungkin Lebih Luas Ya Hampir Sama Tidak Di sini Aku Salah Tidak Aku Salah Kalau Sama Padana Kan Ada Aku Salah Berbeza Sabah 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 Saga Ranang Sabah Aku Salah K Masa Ya Mirip Mirip Tadi Kitab Komentar Dama Padanya Sudah Dicarat Atau perlu Diulangi Lagi Boleh Ya Adha Sabah Papas Sati Sehubungan Dengan Hal Tersebut Yang Disebut Sabah Papas adalah sabasa aku salah kama adalah semua aku salah kama upah sampadati yang disebut upah sampada adalah api nikaman atau padhaya sejak dari meninggalkan kehidupan duniawi hingga mencapai arahat dia bermeditasi untuk oh sebentar upah sampada adalah ya begini terjemahan yang lebih akurat begini upah sampada adalah meditasi untuk menghasilkan kemunculan dama-dama yang baik hingga ke arahat takmaga itu terjemahan yang lebih akurat saya ulangi lagi upah sampada adalah pengembangan batin atau bawona untuk menghasilkan memproduksi ya memproduksi kemunculan dama-dama yang baik hingga arahat takmaga sacita parioda pananti yang disebut sacita parioda panak adalah pemurnian cita atano cita saoda penang pemurnian hati atau batinnya sendiri dari pancani warana etang buddha nasa sananti yang disebut etang buddha nasa sanang adalah sabak buddha nang ayam anus sidi yaitu anus sidi itu semacam nasihat atau saran nasihat lah ya ini adalah saran dari semua buddha atau nasihat dari semua buddha gitu pak mirip ya berarti ya mirip dengan sama padana ya oke ya bagus 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 ya kita diuntungkan oleh teknologi makanya kitab komentar ada di laptop Anda mau mau kitab komentar saya bagi nanti tiga tahun lagi lah tiga tahun bisa lah tiga tahun gak lama tiga tahun gitu pak harya ya ada lagi yang ingin bertanya sukiah untuk bante bante saya mau tanya sair yang nomor tiga dua sair nomor tiga dua sair tiga puluh dua yang mengenai keberhasilan bante oh itu ditulis landasan untuk keberhasilan adalah landasan untuk keberhasilan yaitu pengetahuan tentang berbagai jenis kesaktian nah yang dimaksud dengan kesaktian ini apakah yang dimaksud ini itu canda wiria cita atau wimangsa kita kan mengenal panca logia abinya itu kan ada kesaktian duniawi yaitu idi wida mengembangkan diri dari satu menjadi banyak dari banyak menjadi satu ceto parianyana pengetahuan untuk membaca pikiran orang lain dibaca kuk mata dewa kemudian dibasota telinga dewa kemudian idi wida pupini wasanus satinyana yaitu pengetahuan untuk mengingat kehidupan lampau itu itu yang duniawi kalau yang adi duniawi kan penghancuran asawa kan itu yang dimaksud jadi yang duniawi harusnya bisa juga yang adi duniawi juga jadi abinya itulah yang dimaksud tadi apa Pak Aris tanyanya jadi untuk mencapai itu tadi maksudnya bukan canda wirya cita wimangsa itu adalah kesaktian bukan itu adalah pijakan untuk keberhasilan mencapai kesaktian itu tadi jadi seseorang yang akan mengembangkan idi kesaktian itu dia harus benar-benar sempurna dari dalam empat dama itu canda wirya cita wimangsa jadi itu adalah kakinya dasarnya landasannya yang harus dikembangkan termasuk mengendalikan jana juga masih bantai sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih